Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Diaviva, kelas 11 IPS Saya perwakilan dari kelompok 2 Ingin mempresentasikan materi Diferensiasi sosial dan stratifikasi sosial Diferensiasi sosial Diferensiasi sosial adalah Perbedaan individu atau kelompok Dalam masyarakat yang tidak menunjukkan Adanya suatu tingkatan Atau hierikis Adapun menurut kamu sosiologi Diferensiasi adalah Klasifikasi atau penggolongan terhadap Perbedaan-perbedaan tertentu Yang biasanya sama atau sejenisnya Adapun kemajabungan sosial Ditandai perbedaan Yang pertama, ciri fisik disebut Ciri-ciri fenotif atau kuantitatif Yang kedua, ciri sosial Yaitu dengan timbulnya Adanya perbedaan pekerjaan Peranan, prestis, dan kekuasaan Yang menimbulkan perbedaan Cara pandang dan pola perilaku masyarakat Dan yang ketiga, ada ciri budaya Berhubung dengan pandangan hidup Suatu masyarakat menyangkut nilai-nilai yang dianud Seperti religi, kekeluargaan, keuletan, dan ketangguhan Ada pun bentuk diferensi sosial Yang pertama, ada diferensi sosial berdasarkan ras Dan yang kedua, ada diferensi sosial berdasarkan etnis Ketiga, diferensi sosial berdasarkan agama Dan yang terakhir, diferensi sosial berdasarkan gender Ada pun pengertian dari diferensi sosial berdasarkan ras Yaitu, pengelompokan masyarakat berdasarkan ras Merupakan pengelompokan yang bersifat desmania Definisi ras yang dikemukakan oleh Code Janningrat sebagai berikut Ras adalah suatu golongan yang menunjukkan berbagai ciri tubuh tertentu Dengan suatu frekuensi yang besar Dari pengertian ini, tampak jelas bukan bahwa Ras merupakan penggolongan yang bersifat desmania Semata, bukan penggolongan yang bersifat rohania Salah satu klasifikasi ras dari A.L.Cober 1948 Dan serta hubungan antara satu dan yang lain sebagai berikut Yang pertama, ada asteroid Yaitu, merupakan penduduk asli Australia Dan yang kedua, mongoloid Ada asiatik mongoloid yang bertempat di Asia Utara, Asia Tengah, Asia Timur Dan B. Malayan mongoloid Bertempat di Asia Tenggara, Indonesia, Malaysia, dan penduduk asli Taiwan Yang ketiga, ada kawakasoid Ada nordik yang bertempatan di Eropa Utara sekitar Laut Baltik Dan yang B. Alpin Bertempatan di Eropa Tengah dan Timur Yang keempat, ada negroid Ada afrikan negroid Yang bertempatan di benua Afrika Dan yang B. Ada melenisian Bertempatan di Irian, Malanesia Yang kelima, ada ras khusus Yaitu, ada busman Bertempat di daerah Gurun Kalahari, Afrika Selatan Dan yang B. Ada ainu Bertempat di pulau Karafuto Dan Hokkaido, Jepang Utara Ada pun faktor yang membedakan Dan ciri fisik setiap ras Yang pertama, berdasarkan kondisi geografis dan iklim Orang yang hidup di daerah dingin memiliki hidung panjang Karena membantu memanaskan dan melembabkan udara sebelum masuk ke paru-paru Sedangkan di daerah tropis pun memiliki hidung lebar Yang kedua, ada faktor makanan Faktor makanan dapat menimbulkan variasi sosok tubuh Orang yang di daerah dingin bertubuh besar Sedangkan di daerah tropis cenderung bertubuh pendek dan kecil Yang ketiga, ada faktor perkaminan Atau amalgamasi Hal ini disebabkan mobilitas masyarakat yang dimikian besar Amalgamasi bukan hanya terjadi antar ras tetapi juga antar etnis Contohnya di Indonesia Orang Jawa kamen dengan orang Padang Dan yang kedua, ada pun pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan etnis Diferensiasi sosial berdasarkan etnis atau suku bangsa Menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas Diferensiasi sosial berdasarkan etnis atau suku bangsa Menunjukkan bahwa masyarakat terdiri atas berbagai suku bangsa Dengan bahasa dan budaya masing-masing Apa yang dimaksud dengan etni atau suku bangsa? Di sini, menurut Goece Ningrat, 1979 Suku bangsa atau etnis Didefinisikan sebagai grup suatu kelompok manusia Yang terikat oleh kesadaran dan identitas akan kesatuan budayaan Menurut William Cronboom, 1988 Kelompok etnis adalah satu populasi yang memiliki identitas kelompok berdasarkan kebudayaan tertentu Dan biasanya memiliki leluhur yang secara pasti atau dianggap pasti sama Ada pun menurut Alex Tio, 1989 Kelompok etnis adalah sekelompok orang yang saling berbagi warisan kebudayaan tertentu Ketiga, ada pun mengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan agama Diferensiasi ini berdasarkan agama terwujud dalam kenyataan sosial bahwa masyarakat terdiri atas orang-orang yang menganut suatu agama Ada pun agama berisi tentang Sesuatu yang dianggap sakral melibihi kehidupan minyawi dan menimbulkan rasa kekaguman dan penghormatan Sekumpulan kepercayaan tentang hal yang dianggap sakti Penegasan kepercayaan dengan melaksanakan ritual yaitu aktivitas keagamaan dan sekumpulan kepercayaan yang diikuti dalam ritual yang sama Dan yang keempat, ada pun pengertian dari diferensiasi sosial berdasarkan gender Apa sih itu gender? Gender adalah suatu sifat yang melekat pada laki-laki dan perempuan yang tersusun secara sosial dan kultural Misalnya, perempuan itu secara umum dikenal lemah lembut, cantik, emosional, dan keibuan Sementara laki-laki dianggap memiliki sifat kuat, rasional, cantan, dan perkasa Sementara banyak laki-laki yang emosional dan lemah lembut Jadi sifat gender dapat dipertukarkan antara laki-laki dan perempuan Berbagai pengaruh diferensiasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Berbagai pengaruh diferensiasi sosial yang terdapat dalam masyarakat Di antaranya adalah Primodalisme Primodalisme adalah suatu paham yang menganggap bahwa kelompoknya lebih baik dibanding dengan kelompok lain Yang kedua ada etnosentisme Etnosentisme adalah suatu sikap atau paham yang menganggap budaya masyarakat lebih tinggi dibanding dengan budaya masyarakat lain Dan yang ketiga ada sektarian atau politik aliran Politik aliran adalah kegiatan politik praktis anggota masyarakat akibat munculnya sentimen primodal tersebut Ada pun stratifikasi sosial Menurut Pitrim Asorokin Stratifikasi sosial merupakan si yang tetap pada setiap kelompok sosial yang teraturan Menurut Paul Bahorton dan Chester Stratifikasi sosial berarti sistem perbedaan status yang berlaku dalam satu masyarakat Ada pun menurut Robert M. Z. Leving Stratification Sosial adalah penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu Dasar atau kriteria stratifikasi sosial Ada pun dasar atau ukuran yang bisa dipakai untuk menggolongkan anggota masyarakat ke dalam suatu stratifikasi sosial Adalah yang dipakai dan sebagai berikut Yang pertama ada ukuran kekayaan Seseorang yang memiliki kekayaan paling banyak akan menempati stratifikasi kita ratas Kriteria kekayaan berkaitan dengan pendapatan betul Kriteria umum yang biasa digunakan pada lapisan ini Antara lain kayak rumah, perabotan mewah, mobil mewah, simpanan dalam bentuk penelitian tanah yang luas Nilai pajak yang besar, cara berpakaian, serta jenis bahan yang dipakai Dan yang kedua ada ukuran kekuasaan Ukuran kekuasaan seseorang yang memiliki kekuasaan atau mempunyai kewenangan terbesar Akan menempati strata yang tinggi dalam stratifikasi sosial masyarakat yang bersangkutan Kekuasaan itu pun didukung oleh unsur lain Seperti kedudukan atau posisi dalam masyarakat Kekayaan yang dimiliki, kepandaian, bahkan kelicikan Nah disini ada unsur-unsur stratifikasi sosial Ada status dan kependudukan dan ada peranan Apa sih status dan kependudukan? Status kedudukan, status adalah suatu kumpulan hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat Atau menunjukkan tempat atau posisi seseorang dalam masyarakat Sedangkan peranan, peranan itu adalah aspek dinamis dari status seseorang Atau suatu yang diharapkan dari seseorang individu tertentu yang menduduki status tertentu Sifat atau sistem stratifikasi sosial Ada stratifikasi sosial tertutup Stratifikasi sosial terbuka Stratifikasi sosial campuran Apa sih stratifikasi sosial tertutup? Stratifikasi sosial tertutup adalah bentuk strata yang anggotanya sulit mengadakan mobilitas vertikal Dan stratifikasi sosial terbuka itu adalah setiap anggota strata bebasah Berpindah strata sosial baik vertikal maupun horizontal Stratifikasi sosial campuran adalah merupakan kombinasi antara stratifikasi tertutup dan terbuka Ada pun bentuk-bentuk wujud stratifikasi sosial Yang pertama, stratifikasi ekonomi Yaitu pembagian masyarakat atas kepemilikan harta Berdasarkan kepemilikan masyarakat dibagi dalam tiga kelas Yaitu kelas atas, kelas menengah, kelas bawah Kelas atas terdiri dari orang-orang kaya yang dengan luasa memenuhi kebutuhan hidupnya bahkan sedara berlebihan Kelas menengah terdiri dari kelompok orang-orang yang berkecukupan yang bisa memenuhi kebutuhan pokok Kelas bawah terdiri dari kelompok miskin yang masih belum dapat memenuhi kebutuhan premier Jadi kalian ada di kelas mana nih? Kalau misalkan berada di kelas atas, janganlah memakai barang ataupun waktu yang berlebihan Karena yang berlebihan itu tidak baik guys Yang kedua, ada stratifikasi sosial Yaitu sistem pengelompokan masyarakat menurut status Yang ketiga, ada stratifikasi politik Yaitu pelapisan masyarakat didasarkan pada wawenang dan kekuasaan Pengaruh atau konsekuensi stratifikasi sosial terdapat di masyarakat Konsekuensi stratifikasi sosial menyebabkan adanya perbedaan sikap dari orang-orang yang berada dalam serata tertentu berdasarkan kekuasaan, privilege, dan prestis Perbedaan sikap tersebut tercemin dari gaya hidup seseorang sesuai dengan serata sosialnya Perbedaan sikap tersebut tercemin dari gaya hidup seseorang sesuai dengan serata sosialnya Pola gaya hidup tersebut dapat dilihat dari cara berpakaian tempat tinggal Cara berpakaian dapat dilihat dari cara berbusananya Biasanya, masyarakat kelas atas menggunakan busana dari perencanaan luar negeri Tempat tinggal atau perabotan, umumnya masyarakat kelas atas akan membangun rumah yang besar dan mewah Dengan gaya, arsitektur yang indah Sedangkan masyarakat serata menengah, lebih rumah memilih bentuk dan tipe rumah yang sederhana Bahkan alat juga yang memilih tinggal di rumah susun Selain itu, perabot rumah tangga merupakan barang-barang import Bahasa dan gaya atau cara berbicaranya Mereka yang termasuk dalam golongan stratifikasi atas memiliki gaya bicara yang sering mengadaptasi Istilah-istilah asing serta penuh dengan etika kesopanan Sedangkan masyarakat serata bawah memiliki gaya bicara yang tidak terlalu memperhatikan etika Dan terkadang mengeluarkan kata-kata yang kurang sopan Pendidikan masyarakat tergolong serata atas umumnya memilih memasukkan anak-anak mereka pada sekolah-sekolah Ataupun universitas di luar negeri Sedangkan masyarakat serata bawah lebih memilih menyekolahkan anak-anak mereka di sekolah dalam negeri Oke baik, mungkin cukup sekian presentasi dari saya tentang materi diferensial sosial dan stratifikasi sosial Mudah-mudahan kalian dapat mengerti tentang materi diferensial sosial dan stratifikasi sosial Saya meminta maaf apabila ada kata-kata dan perkataan yang kurang berkenan di hati kalian Mohon dimaafkan sebesar-besarnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh